Kabar gembira bagi masyarakat Jambi, saat ini KPU masih memberikan kesempatan bagi masyarakat yang ingin melakukan pindah memilih dari tempat pemungutan suara atau TPS asal sesuai KTP. Partisipasi pemilih merupakan komitmen bagi penyelenggara pemilu. Kesempatan bagi pemilih yang pindah tempat pemungutan suara atau TPS pada pemilu serentak 14 Februari 2024 mendatang. Data terakhir yang disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Moro Jambi, ada 1.338 calon pemilih yang mengurus pindah memilih. Di antaranya 755 mereka yang masuk, sedangkan yang keluar dari TPS asal mencapai 583. Sebagian besar yang mengurus pindah milih ini dengan alasan pindah domisili dan bekerja. Komisioner KPU Moro Jambi, Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Rika Kurniati Nasution mengatakan. Kepengurusan pindah milih akan berakhir pada 15 Januari mendatang. Namun KPU memberikan kesempatan pindah milih bagi empat kategori warga, yakni pemilih yang tengah menjalani perawatan di rumah sakit, kemudian tahanan lapas, korban bencana alam, dan pekerja yang bertugas di luar TPS asal. Diberi waktu tujuh hari jelang pemungutan suara masih bisa melakukan pindah milih. Untuk pindah milih di Kabupaten Moro Jambi, sebelum jatuh deadline per 15 Januari, batas kita untuk pindah memilih untuk sentang kategori, jumlahnya sudah ada yang masuk 755, kemudian yang keluar 583. Kalau sudah kita rincikan itu, dari yang masuk itu, yang paling banyak itu adalah kategori pindah domisili sebanyak 657 orang untuk DPTB masuk, sedangkan yang keluar kategorinya juga masih tetap pindah domisili yang terbanyak sebanyak 525 pemilih. Itu kebanyakan antar desa atau kabupaten? Ada antar desa, ada antar kabupaten, maupun antar provinsi. Kalau saat ini dilihat banyak itu antar desa. Misili kita deadline-nya sampai tanggal 15 Januari 2023, artinya masih tinggal 13 hari lagi ya. Kategori 4 itu nanti kita buka mulai dari tanggal 16 Januari sampai dengan hal min 7. 7 Februari 2023 dengan 4 kategori. Yang pertama, karena pindah bekerja pada hari pemungutan suara, kemudian dikarenakan sakit, kemudian bencana. KPU bersama jajaran di tingkat kecamatan dan desa terus gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama bagi mahasiswa atau pelajar terkait pindah milih pada pemilu 14 Februari 2024 mendatang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.